Dini hari, Jumat 1 Oktober 1965, kiranya merupakan pagi yang kelabu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di subuh pagi itu, sekelompok perwira muda Angkatan Darat melalui suatu gerakan yang mereka beri nama Gerakan 30 September di bawah pimpinan Letkol Untung Samsuri, Komandan Yon 1 Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden, Kolonel Alatif, Komandan Brigade Infantri 1 Kodam 5 Jaya, dan Brigjen Suparjo dengan menggunakan militer bawahannya. Bertindak melakukan penculikan dan penangkapan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga tergabung dalam Organisasi Dewan Jenderal dan Bakal. Melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Penangkapan dan penculikan yang katanya bertujuan untuk membawa dan menghadapkan para jenderal Angkatan Darat itu kepada Presiden Soekarno, ternyata berakhir dengan pembunuhan yang mengenaskan, yang jenazahnya dibuang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya di daerah kebun Karet Pondok Gede Jakarta. Enam jenderal dan seorang perwira menengah menjadi korban di malam dan pagi naas itu. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Majen Suprapto, Asisten 2 Men Pangat, Majen Haryono MT, Asisten 3 Men Pangat, Majen S. Parman, Asisten 1 Men Pangat, Brigjen DI Panjaitan, Asisten 4 Men Pangat, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, Auditor Jenderal Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata RI, berhasil lolos, namun ajudanya, Letnan P. Tendean, dan anak jenderal Ahana Sution, Ade Irma Suryani, menjadi korban. Sebelum orang tahu apa yang terjadi, Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh KSAD Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan Intel pada MI6 Inggris pada pagi hari 1 Oktober 1965 itu mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad. Sebagai asisten 1 Kostrad Intelijen, mendengar kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta Merta Yoga Sugama menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI. Ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 7 pagi menyampaikan tentang gerakan 30 September di bawah LED Kol Untung, maka Yoga Sugama pun memerintahkan, siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak. Yoga Sugama mengucapkan kesimpulannya itu karena untung pernah menjadi anak buahnya dalam RTP 2 Buk Tinggi waktu bertugas menumpas PRRI di Sumatera Barat dan dianggapnya sebagai kiri. Begitu juga Ali Murtopo yang pernah training di CIA dengan gembira menyokong ucapan Yoga Sugama itu. Beberapa jam setelah para jenderal diculik dan dibunuh, kelompok bayangan Soeharto ini, Yoga dan Ali, langsung mengumumkan rekayasa dengan mengatakan G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan, basmi dulu partai itu, PKI, bukti-bukti cari kemudian. Dan tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, kontan saja di belakang kata G30S diberi embel-embel PKI menjadi G30S PKI. Lebih jelek lagi, kolonel, ketika itu tahun 1965, Haji Sugandhi, pemimpin redaksi harian angkatan bersenjata, menciptakan suatu sebutan baru, tanpa mengikuti kaedah dan peraturan bahasa Indonesia, merubah gerakan 30 September menjadi gerakan September 30, yang disingkatnya menjadi Gestapo. Guna memberikan gambaran kekejaman G30S seolah-olah seperti Gestapo Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Berkat angkatan darat, jadilah dan disebutlah G30S sebagai Gestapo PKI. Bahkan semenjak itu G30S populer disebut G30S PKI, G30S PKI Gestapo, bahkan terkadang hanya disebut Gestapo PKI. Beginilah angkatan darat menanamkan rasa benci kepada rakyat. Jenderal Soeharto yang ketika itu adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Pangkostrat, yang datang kemudian, dalam kesempatan itu, dengan licik bertanya kepada Yoga Sugama, apa kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan ini? Lagi, tanpa selidik dan tanpa pemeriksaan, Yoga Sugama yang asisten satu Kostrat Perwira Intelijen, langsung dan enak saja menjawab, ya. Jawaban spontan yang tanpa penyelidikan, tanpa bukti dan fakta ini, menuduh Presiden Pangti Abri Bung Karno, sebagai terlibat dengan gerakan para militer muda itu. Jawaban Yoga Sugama ini nampak seperti sudah diatur, sudah distel, disutradarai oleh tiga sekawan, yaitu Soeharto, Yoga dan Ali Murtopo, agar Yoga Sugama mengatakan begitu. Hal ini sangat membesarkan hati Soeharto melalui Sium Sinisnya, karena sesuai dengan ambisi dan keinginannya, seperti apa yang pernah diucapkannya kepada Kolonel Alatif, dua hari sebelumnya, Jenderal Soeharto menghendaki Presiden Soekarno diganti. Dengan demikian, rencananya untuk menghancurkan kekuatan PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno, seolah-olah mendapat dukungan dari bawah. Mengenai penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat ini, Suar Suroso dalam bukunya akar dan dalam menulis. Belum pernah terjadi dalam sejarah peperangan manapun, baik dalam Perang Dunia Pertama, maupun Perang Dunia Kedua, Perang Korea, maupun dalam Perang Vietnam, sekian banyak perwira tinggi, pucuk pimpinan Angkatan Darat Terbunuh dalam satu peristiwa, dalam satu malam. Dan peristiwa ini disusul oleh penangkapan dan pemenjaraan besar-besaran tanpa melalui pengadilan. Berlangsung pembantaian manusia, pembasmian kaum kiri, pelarangan Partai Komunis Indonesia, pelarangan penyebaran Marsis Meleninisme di seluruh Indonesia. Malapetaka Melanda Indonesia, lebih mengerikan dari Nero membakar Roma, melebihi korban bom atau menimpa Hiroshima, lebih dahsyat dari pertempuran Stalingrad yang jadi titik balik Perang Dunia Kedua, lebih menegakkan bulu Roma dari Perang Korea dan Perang Vietnam. Indonesia berlumuran darah, manusia tak berdosa, yang tak melawan dibunuh secara semena-mena. Mayat-mayat bergelimpangan, berhanyutan di Bengawan Solo, di Sungai Musi, di Sungai Asahan, dan sungai-sungai lainnya. Bertebaran kuburan tanpa nisan, Terjadi pembantaian manusia yang tak ada taranya dalam sejarah Indonesia, bahkan dalam sejarah dunia. Inilah muara dari rencana sang angkara murka, demi menggulingkan Bung Karno. Keputusan untuk menjatuhkan Presiden Soekarno ini telah diambil oleh Presiden Eisenhower pada tanggal 25 September 1957, lima bulan sebelum proklamasi PRRI. Tim Weiner, membongkar kegagalan CIA, spionase amatiran sebuah negara adidaya, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, halaman 186. Catatan, ketika Kolonel Latif berkunjung ke rumah Soeharto membicarakan masalah gerakan. Pengakuan Kolonel Latif adalah, seperti biasanya, pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20, malam hari, saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto Pangkostrat di Jalan Agus Salim, Jakarta, di saat itu sewaktu berdua dengan saya. Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya, bahwa Jenderal Soeharto menghendaki, kata yang ditekankan kepada diri saya, Presiden Soekarno diganti, karena selalu membikin ribut. Saya jawab, tidak mungkin, karena Bung Karno didukung rakyat. Kesaksian tambahan atas pernyataan dan tuntutan Kolonel Alatif tertanggal 1 Januari 2003, kolom Ibrahim Isa, http.2.www.puarta-kabarindonesia.blogspot.com Keinginan Soeharto untuk mengganti Presiden Soekarno ini sejalan dengan garis CIA Presiden Eisenhower, 25 September 1957. Presiden Soekarno yang berada di Halim pada pagi hari itu, dan mendengar gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat, tidak mau mendukung G30S, dan memerintahkan Brigjen Suparjo menghentikan gerakannya, dan Suparjo sebagai militer mematuhi perintah Presiden Pangti Abri ini. Selanjutnya, Presiden Soekarno, selaku Pangti Abri, setelah mendengar meninggalnya Jenderal Ahmad Yani, mengeluarkan Perintah Presiden Panglima Tertinggi Abri Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang menyatakan, Pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Presiden Panglima Tertinggi Abri. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat, ditugaskan untuk sementara Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamudro, asisten tiga pangat. Perintah Presiden Panglima Tertinggi Abri itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, dan memerintahkan Aju dan beliau, Kolonel KKO Bambang Wijanarko, memanggil Pranoto Reksosamudro dan Umar Wirahadi Kusuma Panglima Jaya, untuk menghadap. Akan tetapi, pada jam sembilan pagi hari itu juga, dalam rapat yang berlansung di Markas Kostrat, di bawah pimpinan Lejen Soeharto selaku Panglima Kostrat, setelah mengetahui bahwa Lejen Ayani Mempangat telah terbunuh, Soeharto dengan mengabaikan perintah dan keputusan Presiden Pangti Abri, mengangkat dan menetapkan dirinya sebagai Panglima Angkatan Darat. Ketika Aju dan Presiden Kolonel KKO Bambang Wijanarko datang ke Makostrat, menyampaikan perintah Presiden Panglima Tertinggi Abri itu dikeluarkan pada 1 Oktober 1965, meminta Pranoto Reksosamudro dan Umar Wirahadi Kusuma Pangdam Lima Jaya untuk menghadap Presiden, disambut oleh Pangkostrat Jenderal Soeharto dengan angkuh dan galak, sambil mengatakan kepada kurir Presiden Soekarno dalam bahasa Belanda, Jenderal Umar Blythier, Ye Pohan, siapa yang melakukan kudeta? Dengan perilaku Soeharto dan kejadian pada pagi hari 1 Oktober itu, maka mulailah gerakan pembangkangan dan pengengkaran perintah Pangti Abri Presiden Soekarno oleh Lejen Soeharto. Lebih jauh lagi, bahkan lewat kurir pribadi Ajudan Presiden Kolonel Bambang Wijanarko tersebut, Soeharto memberi perintah dan petunjuk kepada Presiden Pangti Abri Soekarno agar segala persoalan yang menyangkut militer harus melalui dirinya, Pangkostrat Lejen Soeharto. Sejalan dengan itu, Soeharto dengan sigap, seperti kucing yang telah siap menunggu, segera menerkam, melumpuhkan kekuatan G30S, yaitu Yon 454 Diponegoro dan Yon 530 Brawijaya, dengan menggunakan pasukan RPKA Deyon 328 Kujang Siliwangi. Yang semuanya adalah pasukan yang dipanggil dan berada di bawah pimpinan Pangkostrat Jenderal Soeharto sendiri. RRI yang pagi hari digunakan oleh G30S untuk menyiarkan pengumumannya, sore harinya diserahkan kepada Kostrat. Oleh Pangdam 5 Jaya Lejen Umar Wirahadi Kusuma, di Jakarta diumumkan dan diberlakukan jam malam, dan semua surat kabar media dilarang terbit, kecuali surat kabar militer, yaitu Angkatan Bersenjata, Berita Yuda dan Api Pancasila. Waktu jam malam dan pelarangan terbit media masa itu, digunakan oleh pihak militer melalui RRI dan Koranya, untuk mengkampanyekan keterlibatan PKI dalam G30S. Semua berita fitnah dan rekayasa yang telah dipersiapkan pihak militer, disiarkan oleh Koran Angkatan Bersenjata, Berita Yuda dan Api Pancasila. Ternyata, usaha pihak militer yang dikepalai oleh Pangkostrat Lejen Soeharto ini, berhasil menanamkan dan memaksakan kepercayaan, simpati dan dukungan kuat masyarakat, terhadap gerakan penumpasan yang dipimpin Soeharto. G30S yang cuma berkuasa beberapa jam di radio, dapat dilumpuhkan oleh pasukan Kostrat Soeharto dengan mudah. Para prajurit yang digunakan sebagai kekuatan G30S, lari ke markas induk, yaitu Kostrat, minta makan. Jadi nampak sekali, bahwa kebangkitan rakyat melawan PKI yang diidentikan sebagai G30S, bukanlah merupakan tindakan langsung atau spontan, namun adalah suatu kampanye, suatu hasutan dari Soeharto, Ali Murtopo, Yoga Sugama, dan klik serta kelompoknya. Kendatipun para pentolan dan penggerak G30S seperti untung, Latif dan Suparjo dan lain-lain dapat segera ditangkap dan ditahan, banyak sipil dan militer yang langsung diselesaikan, dibunuh tanpa melalui peradilan dan hukum. Hari-hari selanjutnya bukan hanya merupakan hari yang kelabu, namun merupakan hari-hari yang gelap gulita dan hitam bagi bangsa dan rakyat Indonesia, karena pembunuhan yang berlaku seperti atas para jenderal itu. Sesungguhnya tidak berhenti hanya sampai di situ, namun berlanjut dengan pembantaian yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan Milisia, golongan agama serta masa kanan, dengan restu dan langsung maupun tidak langsung perintah pembersihan dari jenderal Soeharto, terhadap golongan dan rakyat yang dituduh Gestapo, PKI dan golongan kiri umumnya. Dengan alasan membasmi dan membersihkan sisa-sisa G30S, dilakukanlah pembunuhan di seluruh pelosok tanah air. Persada tanah air menjadi banjir darah orang-orang yang tak berdosa, besar kecil, tua muda, lelaki maupun perempuan, dibantai tanpa hukum dan pemeriksaan. Manusia Indonesia hidup dalam ketakutan dan saling curiga-mencurigai. Pembunuhan terhadap golongan kiri di mana-mana. Sungai-sungai penuh dengan mayat-mayat tak berkepala, jalan-jalan dan rawa-rawa serta jurang dipenuhi tubuh-tubuh tanpa nyawa, kepala-kepala yang dipenggal oleh manusia-manusia yang mengaku bertuhan dan berperi kemanusiaan, dipacakkan di simpang-simpang atau tepi jalan, menjadi tontonan dan hiburan manusia-manusia haus darah. Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. Perang Urat Syaraf Kompas, 9 Februari 2001. Dan Bertrand Russell, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan masal ini sebagai hal yang amat mengerikan, yang mustahil bisa dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia. Sementara itu dalam Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh pemerintah, Lejen Sarwo Ediwibowo, Komandan RPKAD, dengan bangga mengakui telah membunuh 3 juta orang komunis. Suatu prestasi yang sangat membesarkan hati imperialis Amerika. Sedang Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan, bahwa orang Islam membantai 500 ribu XBKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh yang tidak termasuk orang Islam. Mingguan Editor Nomor 49 Tahun Keempat, 4 September 1993. Ketangkasan Maijen Soeharto dalam meredam aksi G30S, memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang. Katanya, sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak? Begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya. Bahkan Mike Head yang menulis dalam Sydney Morning Herald, 19 Juli 1999, mengatakan, The speed with which Soeharto moved on October 1st support the conclusion that, acting in concern with the US agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Soekarno and the PKI. Benarkah dugaan dan kecurigaan Ratna Sari Dewi dan tulisan Mike Head, wartawan Sydney Morning Herald Australia itu? Lebih daripada itu, Benarkah gestok itu adalah gerakan Soeharto 1 Oktober? Pembangkangan dan gerakan Soeharto melawan atasannya, yaitu Presiden RI Pangti Abri, dengan menggunakan kliknya dalam Kostrak dan Angkatan Darat, Soeharto Yoga Sugama dan Ali Murtopo, yang dimulainya pada pagi hari 1 Oktober itu, oleh Bung Karno disebut gerakan 1 Oktober, atau disingkat gestok. Dalam satu kesempatan Bung Karno mengatakan, bahwa gestok adalah lawannya G30S. Namun, Dr. Asfi Warman Adam mengatakan, kita tahu, gerakan ini menyebut diri sebagai gerakan 30 September. Karena itu, lebih objektif bila peristiwa itu disebut sebagai G30S, bukan gestapu dan bukan pula gestok. Kompas, Senin, 30 September 2002. Apa yang dikatakan Dr. Asfi memang benar. G30S adalah gerakan 30 September. Akan tetapi, aksi penculikan dan pembunuhan oleh G30S itu dilakukan pada subuh hari 1 Oktober, sehingga ketika Bung Karno menyebut gestok, gerakan 1 Oktober, maka asosiasi rakyat adalah, bahwa G30S itu disebut juga sebagai gestok. Akan tetapi, mungkin bukan itu yang dimaksud oleh Bung Karno, karena beliau mengatakan, gestok adalah lawannya G30S. Jadi, ini berarti ada dua gerakan. Gerakan 30 September dan gerakan 1 Oktober, yang kedua-duanya sama-sama mulai beraksi pada hari 1 Oktober itu. Seandainya kita tidak mau menggunakan nama gestok untuk gerakan Soeharto 1 Oktober yang melawan Pangti Abri, selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak pernah terdengar sebutan gestok, Maka apakah tidak mungkin, bahwa gerakan Soeharto 1 Oktober itu adalah sebenarnya penerusan atau kelanjutan dari G30S? Karena kita bisa melihat dan mempelajari, bahwa tokoh-tokoh G30S seperti Untung, Latif, dan Suparjo, sangat erat hubungannya dengan Soeharto. Kemudian, gerakan Soeharto 1 Oktober, sangat erat hubungannya dengan Yoga Sugama dan Ali Murtopo, yang adalah klik dan bawahannya Soeharto semenjak tahun 50-an. Dengan kata lain, baik G30S maupun gestok sama-sama berada di bawah satu komandan, yaitu Pangkostrad, Legend Soeharto sendiri. Terima kasih telah menonton!